sebentar biar fokus, nah di video kali ini kita akan mengetes jaya dari santer usbu ini ya yang ada indikator digital baterainya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel kita membahas barang-barang unik ya nah di video kali ini kita akan mengetes sedikit mengetes sedikit, kita akan membahas sedikit dan akan mengetes cahaya dari santer usbu yang menggunakan indikator baterai disini ya indikator digital, oh iya sebelum kita membahasi usbu ini, nah kita ada santer terbaru ya dari Transfire dengan tipe T11R ya nah ini kita baru unboxing ya, ada di video sebelumnya silahkan ditonton kalau teman-teman belum nonton ya dan kita akan tes cahaya di luar ruangan di video berikutnya ya, seperti itu dan kita akan bahas sedikit ya tentang senter premium ini ya, nah ini senter HD Giant cakep juga ya ini ya, mantap ini nah oke kita kembali ke usbu ya nah usbu ini menggunakan material full alloy ya, nah seperti ini ini bentuknya itu seperti Leloya Z1 ya hampir sama dan seperti itu merk apa ya, Koba ya, hampir sama dari bentuk-bentuknya seperti ini ya nah kita lihatkan untuk LED nya dulu ya, nah LED nya ini menggunakan laser ya seperti ini, terlihat ya nah oke dan disini ada indikator digital baterai nya ya, nah ini terlihat ya untuk cahayanya seperti ini ya, nah untuk spot nya ini cakep ya cut off nya ini rapi sekali dan ada 5 mode ya, kita coba mode nya ya sebentar, nah ini mode paling terang agak redup redup sekali ya, tapi ini juga masih terang ya terus ini strobo dan ada SOS nya ya, seperti itu oke dan, oh iya di pakat pembelian kita dapat center dapat baterai juga ya, seperti ini baterai nya dapat ini, lanyat atau tali dan dapat kabel charger ya yang pasti dapat kabel charger, seperti itu nah untuk baterai bawaannya ini ya, seperti itu, NCR ya dari bentuknya, dari kemasannya ya seperti NCR seperti ini baterai bawaannya ya nah ini untuk tabungnya ya, kita lihatkan driver nya lagi seperti ini driver nya nah ini ya, untuk bar nya ini keras ya capek ini pengunyinya seperti ini dan ini tabungnya ya, tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis ya jadi, cukuplah ini seperti ini terdengar ya oke, kita langsung pasang lagi untuk si tabungnya ya oh iya, kemarin pas banjir kita juga bawa center ini ya kata teman-teman seperti pedang oke oke seperti ini ya oh iya sebelum kita tes cahaya, kita nanti akan tes untuk luxmeter nya ya jarak antara center dan luxmeter itu 2,5 meter ya seperti itu, nanti kita akan tes di posisi yang menyebar seperti ini dan kita akan tes di posisi saat fokus seperti ini ya seperti itu sebenarnya kemarin kita mau kompar dengan susah stack ya, cuman itu sudah laku, kemarin sudah dibeli ya alhamdulillah ya nah kita akan kompar sedikit dengan center susah stack yang ini ya nah kita akan kompar dengan susah stack yang ini ya sama-sama menggunakan indikator digital battery ya tapi di susah stack ini ini menggunakan itu ya, doff ya untuk untuk ini ya, pelindungnya ya untuk kacanya ya untuk atomnya ini yang apa wala ya itulah untuk akhliknya ya ini menggunakan doff yang usbu ini clear ya, seperti ini terlihat sama-sama kelihatan ya seperti itu nah kita nanti akan kompar sedikit ya kedua cahaya dari center ini ya sebenarnya kita kompar dengan kakaknya tapi sudah laku ya yang susah stack 2000 lumen situ ya nah, oke oh iya informasi lagi untuk menyalakannya jika dijeda beberapa detik ya atau beberapa menit lah ini tidak mau mati ya nah jadi kita harus step melewati semua modenya ya untuk cara mematikannya ya cukup ditahan agak lama ini sudah mati oke seperti itu kita langsung ke sana ya untuk tes luxmeternya dulu setelah itu kita akan tes cahayanya ya kita langsung ke sana oke, kita akan coba ukur cahaya dari center usbu ini ya kita matikan dulu lampunya ya kita di modul paling terang ya waduh cahayanya lebar sekali ini 7 90 nah ini ya ini titik tengah ini titik tengah sepertinya ini titik tengah wesh besar ya ini pada yang di zoom out ya belum di zoom ini sepertinya paling tinggi 150 ya oke kita langsung zoom fokusnya ya seberapa besar cahaya yang dikeluarkan kita sudah zoom ini ya mode paling terang dan lebih besar yang long daya ini seperti mirip-mirip yang 702 ya susah stack kemarin oh berarti yang paling lebih besar yang di bagian lingkir pelangi ini ya malah ya ini titik tengah oke kita langsung tes tes cahayanya ya nah gimana untuk luxematernya waduh ini cukup cukup itu ya cukup tebal ya seperti center susah stack yang 2000 lumens ya yang model kawak itu ya model kawak yang susah stack yang model lama ya nah kita langsung ke sana untuk tes cahaya dari si usbu ini ya kita langsung ke sana oke kita akan tes center usbu ini ya kita akan tes cahayanya dan ini kita pakai center burit ya informasi aja perjalanan dari rumah kita setengah jam ya atau 30 menit dan ini masih grimis ya kita langsung nyalakan untuk usbu ini ya seberapa terang oke kita nyalakan ya bismillahirrahmanirrahim boom nah seperti ini waduh mantap ya sangat lebar sekali ini wah insyaallah kita tes modenya ya mode pertama mode kedua mode ketiga mode kemas turbo mode kelima ini SOS ya seperti itu oke kita langsung tes jaraknya ya di 5 meter ini sangat-sangat terang ya di 10 meter juga sangat terang ini 20 meter apalagi ini pasti terang sekali ya itu 25 meter waduh terang sekali kita langsung tembak di 70 meter ya di pohon biasanya di sini ya oke kita langsung tes di pohon itu ya 70 meter kita langsung zoom bismillahirrahmanirrahim boom nah seperti ini seperti itu ya terang sekali ya nah ini terang sekali ya mantap kita langsung tebak di 100 meter ya kita arahkan di 100 meter nah itu 100 meter waduh sangat terlihat jelas ya kita zoom dulu nah itu 100 meter sangat terlihat jelas ya set set mantap sekali coba arahkan lagi set kita zoom eh kok kita zoom ya nah itu ya set waduh jelas sekali ya set mantap sekali oke kita coba adu ya cahayanya ya center success tech dan usbu ini kita langsung nyalakan lagi usbu di sebelah kanan usbu di sebelah kanan boom wah insyaallah dan ini untuk success tech di sebelah kiri boom nah seperti ini yap terlihat lebih terang mana sebentar kita bawakan sebentar ya nah seperti ini yap ini untuk usbu ini untuk success tech lebih terang mana set usbu success tech usbu success tech kita masukkan tes nah ini ya hampir sama cuma ini memang lebih terang yang usbu ya kita langsung zoom di 100 meter saja biar kita lihatkan seberapa tajamnya ya ini success tech ini usbu oke kita langsung zoom ya ini success tech ini usbu success tech usbu kita zoom lagi ya success tech usbu success tech usbu usbu susah tech usbu nah lebih terang mana kita sandingkan yap dari kubanya ini lebih terang yang usbu ya mantap sekali nah seperti ini cahayanya sama-sama ada indikator baterai ya nah seperti ini mantap sekali ya wah masya Allah oke kita coba jalan-jalan di mode terang ya nah ini sudah mulai hangat masih 99% ini 99% ya di mode terang di air yuk tetap jelas wang ini wadangnya nah itu ini di zoom setengah ya zoom waduh masya Allah wah si model itu paca karena ini sudah mulai hangat ya seperti ini gambarnya kalau kita jalan-jalan dengan menggunakan senter usbu ini ya ini kondisi setelah hujan wah agak kecah seperti ini masya Allah bagus ya ini di mode redup pertama ini di mode redup kedua nah ini cukup ini kalau untuk di hutan ya atau untuk mancing ini cukup karena ini masih terang ya di redup kedua silahkan dinilai untuk cahayanya bagaimana untuk cahayanya nah ini cukup mantap ya oh iya ini stoknya sudah habis lagi dan biasanya restoknya itu satu bulan kemudian ya memang ini banyak dicari karena ya harganya tidak tidak terlalu mahal ya kalau dengan koba ya lebih mahal koba ya untuk cahayanya ini juga cakep cuman memang agak kebiruan sedikit ya agak kebiruan ya seperti itu nah sama sih untuk cahayanya dari susah stack ya hampir sama seperti itu nah sekian dulu video dari kami semoga bisa bermanfaat bisa membantu teman-teman dan agak-agaknya baru cari center tipe zoom ya ini cakep karena ada indikator baterainya seperti itu nah jika ada kritik dan saran langsung saja di kolom komentar jika ada yang beruntung silahkan insyaallah kita langsung jawab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax selamat menikmati